Kalau saya tanyakan, kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Kaya mana? Indonesia. Kaya mana Indonesia dengan Arab Saudi? Indonesia. Ada nggak di dunia negara yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak ada. Indonesia negara kaya. Paling kaya di dunia. Tujuh kekayaan alam kita punya. Oh baik-baik saja ini, Mata Allah. Tujuh kekayaan alam sekaligus Indonesia punya. Pertama kita punya mas di pot. Mas di Bimika. Itu yang ketahuan. Padahal ada mas yang lebih hebat lagi. Dan ini dibungkang. Dunia tidak tahu. Indonesia pun tidak tahu. Mas di Halmahera Utara. Itu lebih baik daripada free pot. Bapak-Ibu, pada tahun... Pada tahun 2007, The Mining International mengaudit kekayaan free pot di tahun 2007. Penghasilan free pot. Satu tahun saja, 6.255 miliar dolar. Satu tahun, 6.255 miliar dolar. Kalau dikurskan ke rupiah berapa, Bapak-Ibu? Lembaga survei yang lain, mereka menghitung semua kekayaan free pot. Mengaudit kekayaan free pot yang sudah beroperasi sejak 1967 sampai tahun ini. Berapa tahun? 1967 sampai 2019. 52 tahun, Bapak-Ibu. Beroperasi. Andaikan semua emas yang diproduksi free pot sejak 1967, dikumpulkan plus emas yang belum dieksplorasi ditambah uranium di bawahnya yang 100 kali lebih mahal dari emas. Sebentar. Emas hari ini berapa? Per gram? 700 ribu. Satu gram, 700 ribu. uranium 100 kali lebih mahal. Berarti uranium berapa segerapnya? 70 juta. Itu uranium, Pak. Dan itu banyak di bawah emas free pot. Andaikan semuanya dikumpulkan, dibagi rata kepada rakyat Indonesia. Per kakak dapat 2,7 ton emas. Per kakak seluruh Indonesia. Mau diapakan 2,7 ton emas, Bapak-Ibu? Jadi kaya mana Indonesia dengan? Brunei. Saya sebutkan satu-satu kekayaannya ya. Kita punya tambang batu bara. Terbesar kedua setelah Meksiko. Eksportirnya terbesar di dunia. Yang ketiga, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Ya. 40 persen geotermal dunia ada di Indonesia. Cadangan gas alam terbesar di Indonesia, Pak. 40 persen dari dunia Indonesia punya. 40 persennya dunia Indonesia punya. Satu negara, bayangkan. LPG, gratis deh. Yang keempat. Indonesia hanya negara kepulauan. Semua wilayahnya dikelilingi lautan lebih luas dari daratan. Sehingga Indonesia dijuluki dengan the largest aspect of the home in the world. Negara dengan lautan terluas. Menurut siapa yang menikmati kekayaan maritim kita? Yang kelima, Indonesia punya tanah subur. Yang keenam, Indonesia punya hutang tropis terluas di dunia. Sampai disebut paru-paru dunia. Sumbang si oksigen terbesar Indonesia. Makanya sering dibikin kebakaran. Yang ketujuh, Karena kita negara kepulauan, Kita punya destinasi wisata yang indah luar biasa. Harusnya, Dengan kekayaan ini, Kita makmur sejahtera. Jadi Bapak Ibu yakin? Indonesia negara paling kaya? Yakin. Terus, Sejahtera mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Brunei Darussalam. Tiga dekade terakhir, Brunei Darussalam tercatat sebagai negara yang semua rakyatnya Muzaki. Tidak ada mustahik zakat. Ciri-ciri kiamat, Tidak ada mustahik zakat, Sudah terjadi di Brunei. Lalu zakat Brunei dikemanakan? Di keindonesiakan. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Angkat tangan yang hadir di sini, Angkat tangan tinggi-tinggi, Yang pernah mendengar sekali saja, Brunei diberitakan terkena bencana alam. Apakah gempa, tsunami, banjir, kebakaran? Pernah ada yang mendengar? Pernah. Pernah? Pernah? Indonesia? Pernah. Kenapa kau bisa begitu? Padahal Indonesia mayoritas Islam. Indonesia banyak pula banyak. Nah, Bapak Ibu. Tahun 1980-an, Hasan Al-Bolkiyah mengumumkan, Brunei berdasarkan misari hati Islam. Tidak ada musibah. Ingat Bapak Ibu, musibah ada rumusnya. Surat Al-Anfal ayat 33. Salah satunya, Dan tidaklah sekali-kali Allah akan menyiksa satu kaum sementara kaum Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Rasulullah masih ada di tengah-tengah umat, tidak mungkin azab itu turun. Suatu hari, Rasulullah dan para sahabat ada gempa itu saat itu. Gunung Uhud berkohian. Para sahabat kata putun, Ya Rasulullah, matah ada sebinah, matah ada sebinah, Ya Rasulullah. Azalazin, azalazin. Gumpa, Ya Rasulullah, kenapa kita dihantam gempa? Ada apa dengan bumi? Berhenti, Ibu. Ya Uhud ingtahi. Hey Uhud, berhenti. Di punggungmu ada orang-orang yang akan berjihad di jalan Allah. Berhentilah gunung Uhud dari keempatan, dari bergoyang. Kalau sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa gunung Uhud bergerak? Apa kata Rasulullah? Gunung Uhud senang menghantarkan kita jihad menggila Allah di perang Uhud ini. Saking senangnya gunung Uhud berkata, Ayo jihad, ayo jihad, sampai goyang dulu. Bapak Ibu, ada rupus ya. Jadi ayat ini maksudnya, kalau umat itu masih menghidupkan sunnah Rasul, gak mungkin terkena gempa, Bapak Ibu. Itu kan. Allah tidak akan membuat menyiksa satu kaum selama mereka menghidupkan sunnah Rasulullah. Jika ternyata ada masjid terkena gempa, bahkan lagi sholat tak beruntuh orang yang sedang-sedang tertirpa. Kenapa itu terjadi? Karena sholatnya tidak berfungsi. Apa fungsi sholat? Tanha anil fahsyai wal mokar. Sholat jalan terus, itu di pinggir maksiat jalan terus juga. Maka sholatnya tidak berfungsi untuk tanha anil fahsyai wal mokar. Hanya sebatas ritual, musibat pun terjadi.